Rinald baru aja ngeluncurin mobil listrik van terbarunya yaitu Kengo E-Tech Electric Mobil ini diluncurin untuk Kengo untuk bersaing di kelas light commercial vehicle atau LCV Terutama untuk logistik kelas mil di perkotaan Dikutip dari blog.ribunjualplay.com, Rinald memperkenalkan teknologi mobil listrik terbarunya Yaitu Rinald Kengo E-Tech Electric generasi terbaru pada Rabu 3 November 2021 Mobil ini nantinya bakal bersaing di kelas light commercial vehicle Terutama untuk logistik kelas mil di perkotaan Menariknya, Rinald Kengo E-Tech Electric ini mirip dengan Nissan Tone Star terutama segi spesifikasinya Secara platform Kengo E-Tech dan Nissan Tone Star menggunakan Rinald Nissan Common Model Family Kalau ngomongin soal performa, kedua van listrik tersebut memakai motor elektrik bertenaga 90kW atau 122dk Dalam pertolsi 264.5nm Soal pengecasan, Tone Star dan Kengo E-Tech dapat dicas melalui hubungan arus AC berdaya 11kW atau opsi 22kW Terus apa yang membedakan keduanya? Nah, yang membedakan antara keduanya adalah klaim jarak tempuh Worldwide Light Vehicle Test Procedure Rinald mengklaim Kengo E-Tech mampu menempuh jarak 300km Sementara Nissan Tone Star hanya 285km Demikian informasi kali ini, nantikan update informasi lainnya hanya di tribunjobli.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!